Subhanallah, sore-sore gini nongkrong di pekarangan rumah nih, sedap banget sih. Ini rumah gue terlihat datar ya. Wah ini gue rumah bangun lama banget, 20 tahun gue bangun di rumah nih. Gokil kan, soalnya batunya tuh istimewa. Batunya dari batu meteor. Dan yang pasti, iya kan, tapi ini yang paling penting, tukang-tukangnya. Wuh, nolong banget, kayak gini nih. Nih, tukang gue nih komentar, lihat ya tuh kan. Oh, pada main-main, pantasnya jadinya 20 tahun, tuh, lihat tuh. Oke ya, nih ya, semen, oke, oke. Iya, kita lihat. Oh, ini kayak balapan, masuk pit stop. Set, set, set. Iya, oke. Oke, yuk, maju. Oke, yuk, 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 yuk. Itu yang dilakuin sama tukang-tukang gue. Tuh, itu bukan semen lagi kopi. Buang-buang kopi aja. Tapi alhamdulillah punya rumah 20 tahun tuh sedap sih. Saya juga rumah lo. 20 tahun nih pas saya bangun, Pak. Iya, iya, iya. Orang saya imati suri. Ini kamar siapa nih? Hah? Kamar siapa? Itu ruang tamu. Kamar saya ini tembok, jadi gak ada yang bisa ngintip. Oh. Hei, selamat ya jadi rumahnya. Tapi kita dong, off-warming doang ya? Iya dong. Lama banget sih jadinya loh. Pak, iya dong. Lama banget sih jadinya loh. Lama banget tadi tukang gue begitu. Terus keakuan lagi nih, Pak. Ini proses pembangunan rumah gue. Nih, salah bangun, Pak. Jadi waktu itu bikin tangga, eh, kena tembok. Buset. Ini salah bangun dia. Ini watik gimana sih ini orang? Gue bilang minta ruang rahasia kayak rumah ninja. Aduh, Alik. Tuh, lihat tuh. Salah bangun terus, Pak. Aduh. Keren. Inovatif ini. Iya, kan? Oke. Naik tangganya gimana? Nah itu tuh, lihat tuh. Tuh, tanda tembok. Itu sengaja buat temen saya, Casper. Jadi naik tangga tembus dia. Pantesan aja lama. Iya kan? Lo ada referensi nggak sih, Pak? Jalan-jalan rumah lo kan udah bagus nih. Iya, segitu. Iya kan? Lo kalau mau rumah keren kayak gue, gampang. Yang kayak gini, kan? Ini rumah lo, Pak. Nah kok lo nge-host hajir banget, Pak? Keren ya? Keren. Buset. Ini dibobor lo. Lalu kenapa kagum rumah lo sendiri, Pak? Wah, motor kesayangan itu, Pak. Wah, James Dean lagi. Gokil. Ada bioskop. Bila, Pak. Ini bioskop. Pak, yang bener lo. Ini rumahnya, ini rumahnya ini, kan? Rumah lo nih. Rumahnya Iron Man ini. Oh iya bener. Rumah gue. Eh, nggak perlu. Tiga tahun saya di net kebeli itu. Iya, kebeli gitu. Itu. Nah, saya... Kebeli videonya tadi. Oh iya beneran. Kebeli saya beli videonya. Gimana, Pak? Lo berarti bangun apanya dulu? Lo bangun apanya dulu. Ah, kita mulai aja gitu. Gue bantuin aja ya? Iya, ya. Gue bantuin. Gue bantuin. Kita mulai dari kamar tidur lo aja. Kamar tidur. Iya, mumpung gue lagi banyak bright ideas. Yes, yes. Gimana kalau konsep kamar tidur lo kan butuh sesuatu yang sunyi, kan? Iya, iya. Yang kedap suara kan ya? Kamar tidur ya? Nah, karena udah sunyi, kedap suara, kamar tidur saya sekalian studio band. Wah, iya. Jangan. Oh, jangan. Jangan digabungin. Kita lihat nih, ini konsep kamar tidur lo kayak gini cakep. Kamar ini dibuat dengan 3D tanpa rekayasa. Ini adalah kamar tidur 3D tanpa rekayasa. Itu tadi udah ada di luar. Oh, udah, 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 udah. Saya kasih lihat aja nih ya. Iya, ada. Ini keisangan seniman Ukraina bernama Pavel Petrov. Oh, dia menggabungkan seni yang lukis jalanan dengan ruangan gitu. Jadi bisa diblank jadi kamar 3D. Oh, jadi satu. Oh, iya, 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 iya. Padahal mah, satu. Satu. Satu tapi jadi kebelah gitu. Kebelah ya. Oke, oke, oke. Keren sih, Pak. Tapi jauh banget seniman Ukraina, Pak. Iya, itu Pavel Petrov. Dia itu adek-adek langsungnya Uskram Kilai. Oh, dan ini bikin buku. Buken namanya? Junuhnya penyintakan. Iya, bahasanya bahasa Indian. Betul, betul. Atau kamarnya bisa dikonsepin seperti ini. Nah, ini keren banget di kamarnya. Wih. Ah, tempat tidur turunnya kelamaan, Pak. Ntar di lantai lagi. Apanya? Keren. Wah, semuanya. Ini hemat tempat, bro. Ini hindarin tempat. Eh, hindarin. Oh, gitu. Tuh, kan spesinya mungkin karena spesinya lo cuma punya segitu-segitu aja. Iya. Jadi dia bikin yang gitu. Yang compact gitu ya. Dan itu harganya lebih mahal dibandingkan lo beli rumah yang luas. Iya, betul-betulnya. Mendingan sekali lagi rumah luas. Mesin semuanya, Pak. Eh, udah, Pak. Kalau gue kan suka main game. Iya, kan? Ruang keluarga, ruang rumah. Ruang keluarga, ruang keluarga. Eh, gimana, Pak? Anak kira-kira berapa-berapa ntar? Anak? Anak. Wih, gila. Saya punya konsep untuk ruang keluarga dan ruang rumah. Ruang keluarga ini gimana sih, Pak? Ayo, kita lihat. Tuh. Wah. Keren, kan? Wah, mantep ini. Nanti saya kasih. Coba ya. Ini kamu ada. Itu kan ada bilyard, ada pingpong. Ada game-game. Game, arcade, gitu kan? Wah, ini kira-kira itu kayak zombie, tuh. Tuh. Wah, keren barat. Tuh, ada ruangan bermain, gitu. Keren amat, Pak. Wah. Wah, ini hurrah sih. Asikin, asikin. Asikin, asikin. Asikin, asikin. Itu roporkuernya keren, kan? Tapi kan, bapak dari tadi tuh ngasih unjuk segala macam itu kan, barang-barang yang butuh banyak, Pak. Seluruh. Dia seluruh gimana? Seluruh. Males, Pak. Gue harus ke blok A, cari lampu. Belum, gue harus cari sofa bekas di Senin. Terus, konsol bekas gue ambil dari rumah lo. Nggak bilang bilang. Dari rumahnya ke kantoran juga. Tuh, kan. Nggak dipeduliin, malah godek sendiri. Enak. Sudah cek Tokopedia belum? Belum, Pak. Kalau mau cari berbagai kebutuhan, langsung cek ke Tokopedia. Nih, mau lihat nggak? Gue punya aplikasinya. Segala kebutuhan apapun ada di sini. Di Tokopedia yang jual banyak. Ada ratusan ribu penjual dari seluruh Indonesia. Mereka semua jualan, Pak? Ya, iyalah. Kan menjual namanya. Ini gue kasih lihat nih ya. Tuh, aplikasinya. Nih, hot list tuh ada apa aja sih yang lagi hot di listnya. Coba, Pak. Lampu meja. Lampu meja kali ada. Lampu meja unik. Oke, kita cari ya. Oh, ada search-nya juga. Jokru. Ya, itu dia. Ya, itu dia. Lampu meja tuh banyak. Banyak, kan? Lampu meja unik. Gitu. Tapi mahal nggak tuh, Pak? Lampu lo harganya. Belanja Tokopedia selain lengkap, harganya lebih murah. Tapi nggak murahan. Oh, gini. Pokoknya harga terbaik deh. Oke, oke, oke. Iya, kan? Nah, kalau belanja online gitu gimana, Pak? Ntar tepu-tepu lagi. Kagam, nih. Nggak, maksud gue, waktu itu lu ingat nggak? Lu beli kambing. Oh, yang datang sapi 12. Ya, ambil lah dong, saya. Oh, iya, lu untung ya. Nggak, ambil lah dong, saya. Iya, enggak, waktu itu kan datang tapi nggak sesuai gitu, Pak. Eh, pasti aman. Pasti aman. Soalnya Tokopedia pakai sistem escrow. 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 Escrow itu apa? Escrow itu? Escrow itu. Escrow. Tokopedia punya rekening bersama aja. Supaya bertransaksi lebih aman, Tokopedia bertanggung jawab untuk membayar pembeli sampai mereka menerima produknya. Intinya, relax, bro. Chill. Slow. Duit lo bakalan aman di Tokopedia sampai barangnya lo terima. Kalau gue nggak terima barangnya, duitnya balik gitu ya. Nggak iya dong. Langsung, man. Chill, man. Don't worry. Itu dia. Ternyata ada ya situs kayak gitu ya. Ada gitu. Di Tokopedia ya. Situs belanja online kan. Oke, kalau gitu. Lengkap, murah, dan aman. Mulai sekarang, ingyong. Kalau lagi butuh apa-apa, belanjanya ya di Tokopedia. Oh iya dong. Apalagi sekarang, nah. Iya, Pak. Di Tokopedia lagi ada promo cicilan 0% hingga 12 bulan. Iya, iya, Pak. Iya, iya. Boleh jalan deket-deket nggak? Iya, iya, iya. Gitu. Oh, ada promo hingga 12 bulan. Betul. Udah pinjem pas ini. Mau mana? Cicilan 0% hingga 12 bulan atau cicilan 12% hingga 0 bulan? Nah, betul. Itu juga. Harus lunas dong. Harus lunas? Iya. Tambah 12%. Itu dia. Ada nih semuanya nih. Eh, segitu dong. Cakep nih. Cakep kan? Tapi, ini semua barang ada. Iya lah. Yang satu kurang nih, Pak. Ngapa nih? Yang buat, masa saya tidur sendiri ada di rumah, Pak? Iya kan, kan ada abis. Iya kan belum. Calon istri. Belum. Belum. Iya kan belum. Maksudnya kan udah disiapin. Apakah ya, Pak, yang lembut, bulunya dikit, bisa dipeluk, hugi-hugi. Kamu takut malam-malam sendiri ya? Iya. Malam-malam aku sendiri, tiada yang menemani. Jangan khawatir. Saya punya solusinya. Itu masalah gampang. Nama kamu pasti imam Tokopedia Danto, dong. Ini bisa. Solusi. Oh iya betul juga ya? Iya kan? Saya punya seseorang. Seseorang? Dia. Uh. Menonjol. Menonjol. Hitamnya di tengah-tengah. Hitamnya di tengah-tengah, Pak. Putih lagi. Putih. Terus lembut banget. Lembut, Pak. Gede, Pak. Gede, Pak. Gede. Bener, nih? Iya. Itu masalah gampang. Bener, nih? Itu dia akan menemani kesepianmu. Bisa muat di sini, kan? Bisa dipeluk kapan aja. Anytime, anywhere. Beneran, Pak. Iya. Yang mana? Aku panggil ke sini, ya? Iya, iya. Kamu merem dulu. Oke, merem, merem dulu. Aku buka kacamata aja, kan aku cacat matanya. Gue langsung bawa ke sini, ya. Ini dia. Lihat, lihat. Halus, kan? Halus. Halus. Halus, kan? Halus, iya, iya. Ini bagian apa? Ini pundak, ya, Pak? Ini pundak, ya, Pak. Oh, ini pundak. Ini apanya, Pak, deh? Itu paruhnya. Apa sih? Wah! Tada! Ini apa? Ini namanya topet. Topet? Itu topet. Gitu. Iya, bikin lagi, Kak. Iya. Ayo, diberapa nih topet? Cepat. Cepat. Bapak, ada-ada aja deh. Gitu, ini buat kamu, ya? Bener, nih? Iya. Selamat menikmati hadiahnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Udah, udah dapat topet. Aku mau ke rumah dulu, ya, komenters. Kamu stay tune di segmen selanjutnya. Ada komen. Selamat menikmati hadiahnya. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati hadiahnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax